Intro Latihan perdana persegi diri sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 telah mulai dilakukan. Setidaknya dalam latihan tersebut diikuti sebanyak 30 pemain lokal, karena 5 pemain asing persegi diri belum terlihat ikut bergabung latihan. Dalam latihan perdana ini dipimpin oleh dua asisten pelatih persik Johan Prasetyo dan Alviat, sedangkan pelatih kepala Marcelo Rospide digabarkan akan mulai menangani tim sejarah penuh pada latihan selanjutnya. Asisten pelatih persik diri Alviat mengungkapkan fokus latihan awal ini ada pada sentuhan bola dan latihan ball possession. Setelah itu latihan akan lebih difokuskan pada latihan fisik untuk mengembalikan peak performance dari para pemain. Jadi ada ball possession dari mulai 4-2, ada rondo 6-3, 3 tim, terus ada speed koordinasi, dan terakhir dua tim ball possession tapi ada yang terakhir. Tidaknya satu bulan kemudian latihan ya, bagaimana? Mungkin kita, mungkin kita yang profesional mungkin selama satu bulan lebih ini mereka juga bisa menjaga kondisi. Ya, saya lihat anak-anak juga kondisinya ya. Terus nanti kita tunggu pelatih fisik bagaimana nanti dia meningkatkan kondisi pemain. Sedangkan terkait kendala bahasa, Alviat mengungkapkan hal tersebut bukanlah suatu masalah. Baik pemain, staff, kepelatihan, dan juga pelatih baru sama-sama belajar bahasa masing-masing untuk memudahkan komunikasi. Seperti diketahui, persikir diri menunjuk Marcelo Rospidi sebagai pelatih kepala baru, mengatikan pelatih sebelum di Valdo Alves. Pelatih kelahiran Porto Alegre Brazil itu akan menjadi pelatih debutan di sepak bola Indonesia. Dari Gidiri, Bandung Kurniawan, melaporkan.